Selamat datang di audiobook persembahan Balai Pustaka. Di kesempatan kali ini kita akan memperdengarkan audiobook yang berjudul Sabai Nana Alui, Chapter 5. Selamat mendengarkan. Raja berbanding Sabai anakku janganlah cemas. Orang pencemas galib tak boleh. Orang penggamang mati jatuh. Lorong kepada mimpi anakku nantilah sebentar ayah terangkan. Ayah lihat dahulu takbirnya. Di dalam kitab ramal kita supaya tentu buruk baiknya. Kepada salam selamat. Bujang selamat, marilah cepat. Kaki tanganku jauh dan dekat. Tolong carikan, janganlah lambat. Kitab ramalku surat makrifat. Mimpi si Sabai boleh kulihat. Selamat mengambil buku. Lalu dipersembahkannya. Raja berbanding membalik-balik halaman buku sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia pun berdiri di tengah-tengah tonil di depan sekali serta berkata kepada dirinya sendiri. Raja berbanding. Sudah terpandang di dalam tenung, inilah mimpi sebenarnya. Junjung sirih nyatalah rebah, kerbau besar rasanya hilang. Ayam kinantan termimpi terbang, lumbung padi rasa terbakar, habis musnah dimakan api. Besok hari kan hujan timah. Besok hari kami berperang. Raja nan panjang datang menyerang. Bapak mangkutak tandanya rusak. Si Sabai akan berusuh hati. Sungguh begitu mimpi anakku, pantau sudah terpantaukan, berpantang berlimau purut, kata sudah terkatakan, berpantang terbalik surut. Mulutku sudah terdorong, setapak pantangku surut. Begitu adat laki-laki. Hanya sayang si Sabai tahu, mendapat kabar dalam mimpi. Biar ku coba menghilangkan. Jangan dia menaruh sangka, supaya jangan rusuh hatinya. Wahai anakku Sabai dan aluih, anak kandung cahaya mataku, rangkai hati hubungan nyawa. Dengarkan anak, kata ayah. Nasi sebuku seharian, makanan anak Raja Cina. Jika itu jenis rasian, itulah mimpi sebenarnya. Dengarkan Sabai sungguh-sungguh, rahasia takbir mimpi itu, junjung sirih nyatalah rebah, tanda kerkap akan naik. Kerbau besar rasanya hilang, alamat ternak akan menjadi. Ayam kinantan termimpi terbang, sikutak dipinang orang. Lumbung padi rasa terbakar, habis musnah dimakan api. Alamat harta akan bertambah. Itulah takbir mimpi anakku. Janganlah anak kata-katakan, biarlah tahu kita berdua. Sabai dan aluih terpekur. Kepada salam selamat Bujang selamat, dengarkan titah. Besok hari akan Sabtu, besok hari akan Pekan. Tangkap kudaku, beri pakaian. Ambil tudungku, bawa kemari. Kita berangkat pergi ke sana. Terus ke padang pahawanan, di munggu yang kecenaan, di pinang yang linggayuran, di pimpin yang lemah-lemah, di si keduduk pilin tiga. Kesana, kita bermain-main. Salam selamat, pergi. Sabai dan aluih. Wahai Bapak Ayah Kandungku, kononlah hari sesabtu ini. Janganlah Ayah pergi ke balai. Air berkelok kata Ayah. Air menyuruk kata hamba. Mimpi elok kata Ayah. Rasian buruk kata hamba. Raja berbanding. Anakku sabainan aluih. Dengarkan anak kata Bapak. Air berbelok pohon rambai. Bukanlah air menyuruk. Mimpi elok itu sabai. Bukanlah rasian buruk. Lepaslah Bapak pergi berjalan. Gimana teman-teman? Kisah sabainan aluih kali ini? Seru kan? Cerita kali ini mengkisahkan Raja berbanding menenangkan sabainan aluih agar tidak khawatir soal rencana kepergian ayahnya. Namun, sabainan aluih tetap melarang ayahnya untuk pergi. Penasaran kisah selanjutnya? Dengerin terus ya di chapter 6 hanya di Barugasikola.